Intro Militer Israel saat ini terus menargetkan fasilitas vital di Gaza tak terkecuali rumah sakit. Relawan medis Indonesia di Gaza, Fikri Roviul Hak pun menceritakan kondisinya dan situasi warga Gaza saat konflik ini berlangsung. Fikri sendiri saat ini menjadi relawan medis di rumah sakit Indonesia yang terletak di Beit Lahya. Ia menyebut bahwa saat ini seharusnya sedang musim stroberi di jalur Gaza. Sebaliknya ladang yang biasanya ditanami stroberi pada bulan September dan dipanen pada bulan November, kini menjadi medan perang. Pada awal perang, ia bersama staf yang lain masih bisa mendapatkan sayur mayur di sekitar rumah sakit. Namun kondisi saat ini berbanding terbalik. Dikatakannya di rumah sakit Indonesia saat ini, staf hanya mendapat makan sekali sehari saat makan siang yang disediakan oleh rumah sakit Al-Shifa. Untuk sarapan dan makan malam, staf makan biskuit atau kurma. Fikri pun menegaskan ia akan tetap di rumah sakit dan tidak akan mengungsi meski Israel terus meluncurkan serangan. Diketahui dalam sepekan terakhir, kawasan di sekitar rumah sakit Indonesia dan rumah sakit lain di jalur Gaza menjadi sasaran intensifikasi bombardirai Israel. Teng-teng Israel mendekat mengepung fasilitas medis tempat puluhan ribu pengungsi Palestina mencari perlindungan. Para dokter mengaku ketakutan hingga trauma dengan serangan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!